Pertama kali memutuskan untuk membuat konten itu? Hampir itu satu tahun kita omset sampai 100 jutaan dari sana. Kira-kira untuk memenuhi pasar digital di Mataram ini masih ada tantangan nggak? Sebenarnya kalau saya melihatnya bermodalkan smartphone, HP sama komunitas. Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusron Saudi di YS Podcast. Nah, hari ini saya kedatangan sahabat saya. Tadinya kami hanya ketemu itu hanya di social media. Nama akunnya Bang Taulin Garden. Tapi nama aslinya berbeda. Nama aslinya Lalumus Tawil. Ya, betul. Ya, betul ya Lalumus Tawil. Ya, kaya orang lombok. Ya, ada. Saya lihat aktivitas. Saya panggil Taulin atau gimana enaknya nih? Orang sering panggil Taulin. Kita panggil, ini nama sosmed aja ya. Kita akan panggil dia nama sosmednya saja. Dia terkenalnya dengan nama Taulin. Nah, bercerita tadi sebelum kita duduk di sini. Ada beberapa hal yang memang menurut saya kalau diseriusi, ditekuni fokus ya. Yang menjadi momok, anggaplah ini YouTuber. Kita tidak berbicara tentang pencapaian, tentang misalnya harus sekian dimonetize, harus sekian subscriber. Bukan itu sesungguhnya. Tapi, bagaimana kita ikhlas berbagi. Nah, kontennya ini edukatif. Kontennya ini sangat edukatif. Terkait dengan tumbuh-tumbuhan. Itu yang paling banyak ya? Ya, betul. Oke, ada Trigo. Nanti kita tanya nih, bagaimana ceritanya dia terjebak di dunia per-YouTuber. Bang Taulin, apa kabar? Halo, Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah, kabar baik Bang Yusron. Kabar baik ya. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa ketemu di dunia nyata. Iya, nyata ini. Kemarin kita say hello melalui Facebook. Nah, akhirnya kita ketemu. Nah, memang ya sosmed ini menjadikan dunia hanya selebar daun kelor. Betul. Sekarang bukan hanya selebar daun kelor, selebar layar smartphone. Betul. Gimana Bang Taulin? Apa yang menginspirasi Bang Taulin ini untuk... Akhirnya ya, kita kan di media sosial ini intinya berbagi cerita, cerita-cerita positif, cerita baik. Kemudian kita ingin membangun konten-kontennya, konten-konten yang kira-kira bisa bermakna edukasi gitu. Pertama kali memutuskan untuk membuat konten itu, ini pasti ada hidayahnya ini. Hidayah konten. Hidayah kontennya, apa kira-kira? Ya, jadi teman-teman, semua berangkat dari hobi ya. Oke. Jadi, memang dulu saya di Lombok itu termasuk baru ya. Ya. Saya lama di Bali. Berapa lama Bang Taulin di Bali? Di Bali itu sekitar 16 tahunan. Oh, 16 tahun. Dari tahun 2000, kemudian bisa kembali ke sini Juli 2016. Di sana bergerak bidang wisata juga? Di sana saya sebagai guru juga. Sebagai guru? Sebagai guru. Oke. Dan di sana ada usaha juga lah ceritanya kan gitu. Untuk menopang kehidupan rumah tangga. Guru di mana nih? Guru di jenjang sekolah apa? Di jenjang SMP. Di SMP. Tapi masih di pendidikan luar sekolah juga. Saya di SKB juga dipakai chip gitu ya. Jadi, kita banyak bergelut di pendidikan luar sekolah. Oke. Nah, ketika pindah kemari ini, kita melihat bahwa apa sih peluang sebenarnya ada di Lombok itu gitu ya. Iya. Kemudian, kita melihat juga kita dikenal sebagai Lombok itu penyumbang TKI paling banyak ya. Iya. Di dunia lah gitu ya. Iya, di mana-mana ada orang Lombok. Kenapa sih orang suka keluar? Apakah tidak ada yang bisa dikerjakan di Lombok seperti itu? Iya. Nah, karena di Bali saya juga ada usaha sampingan dan itu sudah jalan. Ketika pindah kemari, kita cari-cari ini apa gitu ya. Kalau hanya sekedar berjualan, Bang, itu kan udah banyak banget ya. Depan rumah ada dagang ini. Sampai nggak enak belanja di satu tempat kan? Betul. Akhirnya, coba kita cari yang lain lah. Akhirnya, kita hobi lah. Hobi dengan tanaman. Ya, kita nanam bunga, nanam buah-buahan. Kemudian nanam sayur juga di pekarangan. Oke. Dan awal kenal sosmed itu memang ya waktu itu. 2016 itu kita mulai aktif di sana. Kita upload. Eh, ternyata ada marketplace kan? Ya. Ada marketplace, responnya bagus juga gitu. Sampai di sana, kita akhirnya memutuskan punya kebun lah. Punya kebun, kita kembangkan lagi dan berkembang. Alhamdulillah banyak sekali waktu itu karena memang mungkin lagi antusias tanaman kali ya. Ya. Tanaman hias ya? Tanaman hias, tanaman buah, tanaman sayur, kemudian tanaman bumbu-bumbu dapur itu, tanaman obat-obatan. Kita sediakan lah. All in one, berarti nintinya ya? All in one. Tanaman kan? Nah, di sana hampir itu satu tahun itu kita omset sampai 100 jutaan. Masya Allah. Dari sana, ya Alhamdulillah bisa berjalan kan, termasuk juga saya punya banyak kenalan petani kan, ketika panen mereka susah untuk menjual hasil panennya, bahkan sampai busuk dan sebagainya itu kita upload juga ke media sosial. Jadi memang sebenarnya kalau kita optimalkan media sosial itu untuk hal-hal yang positif, kita akan mendapatkan yang positif juga gitu. Iya, betul sekali. Banyak keuntungan. Kalau bisa kita katakan keuntungan itu mengikuti. Mengikuti. Yang penting pertama yang tadi berbagi informasi kan. Iya, betul. Dari berbagi informasi malah membantu teman yang lain dengan membantu. Dia mungkin teman ini ya kurang ini lah, tertarik lah ya. Pemasaran dan sebagainya kurang. Dan memang saya suka ya, dunia pemasaran itu suka. Ya hobi lah gitu. Ini hobi yang menggi. Jadi dari sana, ternyata memang pasar itu masih luas ya. Cuman bagaimana kita bisa menjangkau-nya. Dan tren sekarang itu kan dengan berkembang pesatnya sosmed itu, orang itu males untuk datang. Tapi ingin sesuatu datang ke rumahnya gitu. Makin manja ya? Ya makin manja lah. Customer kita kan. Customer itu semakin manja. Mereka apa-apa tuh intip lewat HP, suka, yes. Belanja gitu kan, dianterin. COD. COD begitu. Jadi kalau kita hanya offline itu kayaknya berat banget ya. Tapi kalau di bantungan online itu malah bisa mempercepat. Jadi di sana saya lihat kekuatan sosmed atau media sosial itu luar biasa sebenarnya itu marketing gitu. Ini sisi lain sosmed. Jadi kalau kita manfaatkan sebenarnya dengan baik. Ya tetap dia itu bisa bermata dua. Ya di satu sisi dia akan mengiris sebelah lagi yang kira-kira ada orang yang memanfaatkan ya. Untuk hal-hal yang tidak baik. Nah ini dipergunakan untuk hal-hal yang memang bersangat bermanfaat. Kalau ini kita, saya ingin Bang Taolin ini bercerita sebagai orang marketing. Memotret pasar di Mataram ini sebenarnya sudah, apakah sudah mulai bergerak ke pasar digital? Sudah. Sudah ya? Sudah. Jadi kalau kita melihat sekarang itu kan di marketplace rame banget ya. Ya. Jadi apa saja kita lempar itu orang ngeliat. Contoh misalnya seperti apa namanya grup JBU online Mataram itu misalnya ada 400 ribu orang. Kan itu ya. Woi 400 ribu. Jadi 400 ribu kita saat ini lempar yang ngeliat ya gak usah lah 400 ribunya setengahnya lah. 200 ribu kan udah lumayan. Lumayan ya. Nah yang ngeliat. Kemudian dari 50 persen itu anggaplah yang belanja mungkin 10 persennya aja. Ya. Sekitar misalnya 20 ribu aja gitu. 20 ribu. Nah kan udah lumayan gitu ya. Betul. Yang istilah yang nanyain barang kita gitu lah. Betul. Kemudian dari 10 persen itu mungkin. Yang deal? Yang deal mungkin 5 persen aja. Bisa kelihatan kan angkanya gitu. Jadi sekarang kita gak usah risau dengan pasar. Dengan adanya sosmed ini kita bisa optimalkan lah gitu ya. Kita punya barang apa saja. Barang bekas mau dijual lempar aja ke sosmed. Lempar saja tinggal naruh ini. Udah pasang aja risau. Jadi gak ada. Yang penting kita gak usah malu ya. Nah ini yang pertama ya. Kemudian etalase-nya itu kayaknya gak penuh-penuh ya. Jadi ini enaknya kalau digital. Jadi kalau kita punya gudang anggaplah gudang penyum atau tukung. Jadi udah gak bisa lagi kita taruh. Nah letak negatifnya jadi barang-barang yang lama. Anggaplah barang-barang lama itu kan gak terlihat. Saking banyaknya. Tapi di marketplace ada yang enak gitu. Iya betul. Jadi kapanpun orang cari dia muncul. Dia muncul lagi. Tersimpan. Nah ini. Jadi kan ini sangat memudahkan. Jadi ini udah digunakan dengan cukup arif dan bijaksana sebenarnya ya. Nah kalau kita ngeliat di pergerakan di Mataram ini. Bang Tolin. Jadi marketplace sudah banyak digunakan ya. Kemudian saya ingin nanya ini apakah masyarakat Mataram konsumtif gak di market digital? Sangat konsumtif. Sangat konsumtif. Sangat konsumtif. Sekarang kan apa saja ya. Tidak hanya barang mewah. Barang-barang yang receh-receh pun dijual kan di marketplace itu. Seperti kemarin ya termasuk istri saya juga. Ya belanja-belanja disana. Beli jajan, beli kue semua tuh. Disana kita jarang malah ke toko kue. Yaudah belanja Rp10.000 dianterin. Belanja Rp20.000 dianterin. Aduh luar biasa ternyata ya. Jadi kan selama ini oke lah marketplace yang besar. Ada sekian merek. Udahlah dikuasai oleh sekian orang gitu kan. Nanti memang sosial media ini memberi manfaatnya seperti ini. Jadi kita seolah-olah diberikan kesempatan Bukalapak ya. Diberikan kesempatan Bukalapak disitu. Udah gratis lagi. Nah kemudian kalau sekarang saya ingin nanya. Bang Taulin ini tadi sudah masyarakat Mataram ternyata udah konsumtif. Kemudian tantangan berikutnya nanti kalau udah konsumtif. Bagaimana memenuhi jumlah pesanan dan segala macamnya. Ya kira-kira menurut Bang Taulin ini bisa nggak dipotret kira-kira. Untuk kita anggaplah stok nih. Ya kira-kira untuk memenuhi pasar digital di Mataram ini masih ada tantangan nggak? Ya jadi kalau tantangannya sih apa namanya. Kita pertama itu berani ya. Kita harus berani so up lah di medsos itu gitu. Jadi apa-apa kita lihat sehingga orang tahu oh kita ini jualan gitu kan. Ya betul. Kadang kita tuh kan istilahnya nggak konsisten itu kan. Ya betul. Di sana tantangannya gitu ya. Kalau kita memang berniat ingin terjun sebagai pedagang online gitu. Minimal setiap hari itu adalah barang kita yang kita tawarkan gitu. Oke jadi minimal satu saja ya. Satu aja. Misalnya aku nih jual madu nih. Ya sekedar aku nyapa buka status dengan ready madu trigona gitu ya. Buka gitu aja. Biarin dah gitu gitu. Atau di status, selain di status kita juga di marketplace kan. Ada mungkin beberapa. Kita pilih lah marketplace yang rame-rame ya. Nggak usah yang kecacau. Yang banyak penduduknya ya. Yang banyak penduduknya lah gitu. Udah lempar aja ke situ gitu. Tidak laku hari itu ya mungkin besoknya. Tidak besoknya ya mungkin. Kadang yang barang yang udah lama ditanyain lagi. Seperti itu. Nah dari sanalah sebenarnya ya peluang sekarang sudah banyak ya. Kita tidak perlu kerja tuh keluar. Meninggalkan keluarga kita jauh-jauh. Ternyata itulah berkahnya sosmed itu bang. Makanya tadi saya bilang. Sebenarnya banyak peluang sih yang bisa kita kerjakan di sini. Ini menjawab kekhawatiran bang Taulen ketika pulang ke Lombok. Betul. Bahwa ya masyarakat kita banyak yang keluar. Jadi ini terjawab sekarang ya. Terjawab. Oke jadi hanya bermodalkan. Sebenarnya kalau saya melihatnya bermodalkan smartphone, HP sama komunitas. Komunitas. Ada berapa komunitas ini? Saya lihat ini. Ini bang Taulen ini terguna kan. Inilah orang yang paham terkait dengan marketplace. Memang kita harus banyak berteman online dan offline. Jadi offline-nya itu ya bersilaturahmi dengan komunitas-komunitas. Ada berapa komunitas bang Taulen yang kira-kira itu. Maksud saya begini. Jadi komunitas yang kita ikuti itu itulah yang membantu. Itulah yang menopang kita. Jadi di kegiatan bisnis kita. Kalau komunitas belum banyak sih bang. Karena komunitas WA itu ya banyak banget sih juga. Kalau secara organisasi ya saya diplora gitu ya. Jadi ini madu itu ya. Kita melihat ini kita punya potensi madu trigona di lombor. Ini kita himpun teman-teman. Kita buatkan organisasinya. Kita buatkan legalitasnya. Nah disana kita membuat komunitas juga. Sudah berbadan hukum. Sudah berbadan hukum. Wah keren. Ini serius banget. Kita makanya biasa wadensi dengan kepala dinas-kepala dinas kita wadensi. Yang ini yang belum ketemu Pak Gubernur nih. Kita mau ketemu dengan Pak Gubernur. Kita ingin ngupas gimana tantangan dan peluang pengembangan trigona di NTB ini. Berapa lu kita memasok lah. Baik di retail modern. Kemudian pasar nasional. Ataupun mungkin pasar dunia bisa kita isi lah. Dengan madu trigona produksi lombor ini. Jadi memang betul. Apapun yang kita lakukan. Kita cari komunitasnya. Dengan komunitas itulah yang akan membantu kita. Mengangkat kita. Dan mempercepat gerakan kita. Untuk ke atas itu. Kalau kita sendiri di zaman sekarang ini Bang kayaknya. Sudah enggak zaman ya. Untuk besar itu. Jadi apapun itu kita harus kolaborasi. Oke intinya kolaborasi. Kolaborasi. Kolaborasi digital. Kalau kita sebut kolaborasi digital lah ya. Kadang kita nemukan teman SMP itu di Facebook loh. Kemudian buat grup lagi. Jadi kalau orang yang berpikir grup itu. Sebuah grup ya. Bukan hanya tempat se-hello saja sebenarnya. Berbagi kabar dan lain. Selain itu juga. Ya membantu teman-teman yang ada di grup itu. Teman eh. Sida punya apa? Saya punya apa? Akhirnya ketemulah di grup yang berbeda lagi nanti. Kan seperti itu sebenarnya. Oke jadi ini yang keren sekali nih. Kalau saya berikan judul sebenarnya ini memanfaatkan media sosial. Untuk membangun jejaring. Membangun komunitas. Pada akhirnya nanti akan bermanfaat untuk dunia bisnis. Dunia bisnis betul. Oke sekarang ini closing statement terkait dengan dunia digital marketplace lah. Kalau kita sebut. Kira-kira apa Bang Taolin? Jadi kita manfaatkan. Sekarang dunia sudah berubah. Jika kita tidak ikut ke sana. Maka kan kita akan ditinggalkan. Kita akan kalah gitu lah. Dan sekarang kan marketplace itu banyak banget. Yang marketplace lokal. Dan juga yang ada nasional lah ya. Yang kayak Sopi dan sebagainya. Sopi, Lazada gitu ya. Mau beriklan di situ juga silahkan. Kan itu bisa saja gitu. Jadi pasar sekarang sudah tidak sulit. Kita produk yang ada yang kita punya itu. Tidak hanya bisa dijual di lokal. Di tempat kita. Di desa kita. Tapi malah bisa ke dunia. Go internasional ya. Go internasional. Tinggal kita perkuat kualitas. Kita jaga. Apa namanya. Mutu dari barang kita. Jadi itu kuncinya nih teman-teman. Jadi biasanya adalah ketika kamu terjun. Di jualan online ini. Ah malu. Gitu kan. Kemudian. Minder saya nggak punya teman. Nggak banyak teman dan segala macam. Jadi terlalu banyak alasan. Kita untuk segera memulai sebenarnya. Betul. Tapi butuh satu alasan. Untuk kita mulai saat ini. Betul. Oke ini keren. Nah nanti di sesi dua. Saya ingin berbicara. Terkait. Youtube. Dengan Bang Tallin ya. Oke nanti kita ketemu lagi di sesi kedua. Kita ngopi dulu Bang Tallin. Terima kasih telah menonton.